semoga hujan ini membawa berkah barokah ya guys amin ya robbal amin oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel gimana kabar kalian hari ini guys semoga sehat selalu dilancarkan segala urusannya dimurahkan rukinya disayang istri disayang suami dan disayang mertua dan keluarga AC oke guys kali ini saya enggak ada kegiatan jualan ya dan enggak juga buat konten sostel di rumah karena memang posisinya hujan ya guys dari kemarin siang sudah hujan dan sekarang masih hujan ya guys ini sudah jam setengah 10 dan ini masih hujan jadi enggak enggak bisa jualan enggak bisa jualan dan kita di rumah aja sambil menikmati hujan ya guys ini kita kemarin sempet dagang sengari memang posisi gerimis-gerimis dan mendung jadi enggak sempet kita bongkar pulang langsung masuk tidur ya nah ini waternya sederhana ya guys ini belum sempet kita beres-beres ini wajan sostelnya jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja guys sambil cerita pengalaman-pengalaman dagang pengalaman dagang selama ini saya dagang itu dari bujang dimulai tahun 2011 2011 itu udah mulai jualan keliling ya guys sekarang posisi jualannya di kampung alaman guys di krui ya cerita awalnya itu belajar dari kawan dari namanya kalau nggak salah Bang Farid dari itu udah mulai belajar mulai dagang jadi awal-awal itu jangankan dapet duit guys untuk ngenalin jualan juga susah namanya ngerintis di pernah dagang itu dapet Rp15.000-Rp30.000 nah untuk sekarang ya Alhamdulillah udah ada ya penelanggannya walaupun nggak seramai teman-teman di luar sana tapi Alhamdulillah bisa mencukupi keluarga ya guys pesan saya buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau mau mulai jualan kuncinya satu jangan pernah ragu ya guys untuk memulai usaha yang kedua rajin yang ketiga ataupun telaten bekerja keras semangat tinggi dan tak lupa dibaringi dengan doa terus usaha dan masih banyak tips-tips yang lainnya ya salah satunya dengan sedekah ya berapapun hasilnya sedikit banyaknya hasil ya setidaknya ada yang kita sedekahkan Oke guys kemudian jangan gengsi hilangkan rasa malu karena kalau gengsi kita nggak maju malu juga kita nggak akan pernah maju artinya memang untuk pemula untuk awal itu apalagi memang basicnya nggak ada di bidang jualan jadi memang untuk awal-awal ada rasa malu ya sehari-dua hari itu pasti ada bahkan lama lah sampai sebulan tapi perlahan kalau kita memang benar-benar semangat Insyaallah mudah-mudahan rasa malu itu akan hilang sendiri guys Oke gitu tipsnya ya semoga bermanfaat ya bagi semua orang ya pasti ada harapannya tapi khusus untuk kaya harapan kedepannya apalagi untuk usaha tuh usahanya makin maju makin lame makin berkembang makin banyak variasi dan pengen juga punya pangkalan guys mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita bisa buka pangkalan kalau mudah-mudahan buat temen-temen yang sudah mulai usaha dilancarkan rezeki nya diramaikan pembelinya dan semoga berkah ya guys berkah barokah tetap semangat kerja keras jangan lupa di barengi dengan doa usaha dan sedekah Oke guys Oke mungkin sekian dulu video cerita-cerita kita pada pagi ini semoga bermanfaat dan menginspirasi buat temen-temen semua dan terima kasih juga yang sudah menonton dan tak lupa juga buat temen-temen yang baru ketemu sama channel ini dan menonton video ini saya ucapkan salam kenal ya guys dan langsung aja tekan tombol like comment dan subscribe terima kasih dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa